Mari kita review episode AEW Dynamite di hari ini yang tayang di hari Kamis tanggal 1 September 2022 waktu Indonesia Dan kita tahu informasi besarnya adalah Si Empang Tidak cedera Sudah mantap, sudah resmi akan menantang John Moxley for the AEW World Champion di All Out The main event of All Out Kita akan menceritakan highlight untuk episode Dynamite hari ini Di mana di awal dibuka oleh kehadiran John Moxley yang selebrasi kemenangannya minggu lalu Atas si Empang Yang cedera ketika spinning kick dan membuat dia harus kalah dengan mudah Beberapa finisher dari John Moxley membuat dia kalah Si Empang dipandu untuk bisa berjalan Dan ini membawa rumor yang rame kalau si Empang belum pulih banget Dia tidak bisa bertanding di kandangnya sendiri di Chicago Tapi turns out tidak seperti itu ya guys ya Selebrasi John Moxley diwarnai dengan John Moxley yang mengolok-olok si Empang Yang sedikit ngomongin kalau si Empang bisa kalah dengan mudah dengan dirinya Dan ingat teman-teman ini di Chicago ya Rampage besok di Chicago juga dan All Out di Chicago Dan cukup menarik buat saya ketika John Moxley sebagai orang yang mengalahkan si Empang minggu lalu Datang ke Chicago tanpa dibu Jadi penonton tidak menyoraki si John Moxley Tapi malah lebih berteriak ngecir semangat untuk John Moxley Ada yang ngebu ada yang begini ada Cukup beberapa begitu Tapi tetap masih didominasi orang yang ngecir Ini sangat menarik buat saya ya Akan sangat terasa adil ketika John Moxley disini diteriaki bu atau disoraki Karena semuanya pendukung si Empang Si Empang, si Empang Karena ini kandangnya si Empang Tetapi tidak seperti itu kejadiannya ya Karena crowd itu tidak bisa kita prediksi harus melakukan apa Dan Moxley menekankan dalam promonya Dia bilang dia berekspektasi menduga kalau sama si Empang ini bertandingnya bisa sampai 60 menitan Tetapi hanya berlangsung sekitar 3 menitan saja Dan Moxley selama sekali tidak bersimpati dengan si Empang Setelah dia mengalahkannya Dan dia menjadi undisputed AEW World Champion Dan dia punya rencana Untuk mengisi main event partai utama All Out dengan memberikan sebuah amplop yang berisi kontrak terbuka Open kontrak siapa yang bisa dan mau untuk meneratangani kontrak ini akan bertanding melawan dia di All Out Siapapun itu Spekulasi jelas banyak ya Tetapi saat dia bilang begitu penonton mau berteriak MJF Tetapi dipatahkan ya Karena setelah itu ada orang nih Kayak kru produsernya AEW yang dikasih tahu oleh komentator Untung komentator kasih tahu ya Kalau nggak saya nggak tahu Namanya Ace Steel Dia seorang produser dan dia sahabat dekatnya si Empang Dia datang Dia ambil Surat tersebut Kontrak tersebut Dia kantongi dia pergi Nah itu berlanjut ceritanya ke segmen-segmen berikutnya nanti Lanjut adalah Matchnya Brian Nelson Jake Hager Yang ada Chris Jericho menjadi komentatornya Ini siap untuk set up Match di All Out Jericho Lionheart melawan Brian Nelson di American Dragon Ini pertandingan cuma isi aja menurut saya ya Preview aja Tapi ya cukup menarik juga Karena ada Blackpool Combat Club sama JIS juga yang ikut bertarung disini Tapi diimbangi begitu Sampai akhirnya Jericho mendapatkan kesempatan ketika setelah Brian menang Dia ngambil kursi dan ingin memukul Brian Tapi ada Daniel Garcia yang menghalangi Jericho Terus ini jadi kesempatan Brian untuk running me ke Jericho Jericho teper Dan hal yang menarik disini adalah Bumbu cerita Garcia Yang masih bimbang Mau mendukung siapa Tetapi dia ngomong di interview sebelumnya si Garcia ini Kalau dia mau Stay ataupun mau tetap sama Jericho Mau menunjukkan kesetiaannya dengan Jericho Tetapi dia inginnya nanti di All Out Jericho itu bertanding clean Jangan ada bantuan dari JIS Jangan ada kecurangan apapun Si Garcia pengennya kayak gitu Ini kan jadi petunjuk kalau Garcia ini bukan heel lagi Dia pengen sesuatu terjadi clean Karena Garcia tetap berpihak sama Brian Nelson yang merupakan idolanya Nah ini jadi intrik yang cukup menarik guys ya disini Dan menurut saya ini akan berlanjut ke feudnya Garcia lawan Jericho Setelah pertandingan All Out melawan Brian ini Kita lanjut lagi Segment berikutnya adalah Ada The Wingman Ini jobber-jobbernya AEW ya Tapi sering muncul di BTE Sering muncul di Dark dan juga Dark Relation Entah sampai kapan mereka begitu ya Saya berharap ini upaya perjuangan mereka lah Untuk masuk ke televisi ya Dan ada Return W. Morrissey Atau William Morrissey Yang kita tahu sebagai Big Cash di WWE Dan dia muncul disini Kayaknya akan kontrak Ataupun sudah resmi Gabung ke AEW ya Karena dia disini mengajar semua wingman Dan ada Stockley Hathaway datang Ngasih kartu nama Seperti biasa Stockley Hathaway lagi Nge-recruit, nge-recruit, nge-recruit gitu Tapi belum ada ujungnya nih Tujuannya nge-recruit aja apa nih Apakah akan jadi Hardy Family Office Seperti yang sebelumnya Hardy Family Office itu banyak orang-orang gitu Yang dia hire Nah ini mau kemana Stockley Hathaway ini Saya belum tahu ya Tapi yang jelas Menarik nih Ada William Morrissey yang langsung oke Gabung sama Stockley Hathaway Dan mungkin akan terus berjuang Dan tampil di show-show berikutnya Dan cerita keperlanjutannya Masih menjadi sebuah mister nih guys Lanjut lagi adalah segmen berikutnya Match 4-Way Eh, tag team Tony Storm, Hika Rusida Melawan Briebaker dan juga Jamie Hayter Dan ini Preview kayak lagi Untuk segi-git trailer Untuk match battle 4-Way mereka Di All Out Hika Rusida vs Tony Storm Versus Briebaker Versus Jamie Hayter Yang akan bertarung Untuk memenangkan Interim AW Women's World Champion Begitu Dan Ini pertandingan dimenangkan oleh Babyface ya Tony Storm dengan Hika Rusida Biasa memenangkan pertandingan Yang cukup menarik menurut saya Lanjut adalah pertandingan Challenge Untuk set up sebuah match Untuk meresmikan matchnya Adalah Miro, Darby Allin dan Sting Resmi akan melawan House of Black Di All Out Trios match ini Menurut saya Bagian Cara Tony Khan Untuk menggabungkan Kombinasi Dua cerita Dalam satu match Begitu Lanjut lagi adalah Si Empang Langsung masuk ke segmennya Si Empang Si Empang Berpromo nih guys Ini kita gak tau nih ya Ini akan lanjutkan Kayak gimana Karena setelah itu Temannya Si Empang ini Yang mengambil kertas itu Kita terus berpikir Ini akan ditantangani Setelah Si Empang Tapi promonya Si Empang Ini berbeda jauh Dengan harapan kita sebelumnya Di awal-awal acara Karena Si Empang ngomong Soalnya cederanya dia Dia cukup emosional disini Bahkan kayak mau nangis Gitu ya Karena dia kayak Kesal banget Kenapa cederanya terus Begitu Dan dia ragu Apakah dia akan Harus terus Bertanding lagi Apakah dia akan bisa tampil Di all out Dia masih ragu Gitu Muncul lah Ace Steel Yang tadi punya Yang tadi jadi Produsernya AWT ya Yang bawa Open contract Dari Mosley tadi Ngomong Dan diinformasikan Dari promonya Si Ace Steel Kalau dia adalah Temannya Si Empang Sejak Si Empang Baru mulai-mulai Di dunia gulat Dialah orang pertama Yang melatih Si Empang Berteman Ataupun ada Di samping Si Empang Since day one Dari hari pertama Si Empang Ada di dunia gulat Profesional Luar biasa ini Ini story ini ya Dan ini Kata-katanya Ace Steel Yang bilang Sadarlah Kamu itu Si Empang This is Chicago Si Empang yang gue kenal Tidak seperti ini Akhirnya dia tampil Pok gitu Terus Si Empang Baru ditampil-tampil lagi Terus agak tersadar Mukanya langsung berubah Ekspresinya ketika ditampil Begitu ya Dan dia langsung Fire up Langsung ngerasa Sedikit lebih emosi Dan Ace Steel Berhasil meyakinkan Si Empang Kalau dia masih Harus bisa fighting Akhirnya Si Empang buka Bajunya Attitude promonya Langsung berubah Lebih bersemangat Dia langsung masuk Kokusif penonton Ini kandang ini Semua penontonnya Si Empang This is Chicago Guys Si Empang dapat poin Di posisi ini Di atas ini 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 poin yang Oke banget menurut saya Makanya saya jadi In background Si Empang ngomong Dan bilang At all out Moxley tidak akan Meminum darah saya Moxley tidak akan Mematahkan tulang saya Karena We are Chicago Dia sangat menekankan This is Chicago We are Chicago Dan mereka semua Akan mengalahkan John Moxley Dan mereka akan Mengambil kembali AW World Champion Yang direbut John Moxley sebelumnya Dan ini momen Yang luar biasa Menurut saya Ini keren banget Dan emosionalnya dapat Walaupun saya bilang ya Pembentukan story ini Yang menjelang Beberapa hari Menjelang all out aja Ini sedikit Berisiko Risky menurut saya Apa Konsep seperti ini Tetapi mudah-mudahan Karena ini Chicago Ini kandangnya Si Empang Ada bekas Yang jelas lah ya Nanti di pertandingan all out Untuk feud Yang Segmen feud Seperti ini Yang sudah dilakukan ini Dan resmi Si Empang Will challenge John Moxley For the main event Of all out Let's go Kita lanjut lagi ke Yang berikutnya Match Trios match lagi TNT Champion World Low Melawan FTR Bersama FTR Melawan Jobbernya IW Ada Silas Young Vic Capri Dan juga Rain Jones Yang tidak betul-betul Mereka bisa memenangkan Taringan Dan ini sekali lagi Untuk preview match mereka Ini ya World Low Sama FTR Melawan Jay Little Dan juga Motor City Machine Guns Di all out Lanjut lagi adalah Official Atau meresmikan match Untuk pack Melawan Keep Sabian Yang mana ini Bisa dibilang Feud Midcard Dan ini terjadinya Di zero hour Atau di pre-show All out Lanjut lagi Tidak begitu penting Menurut saya Tapi Untuk Keep Sabian Sendiri Ini harus jadi Momentum Dia Menunjukkan eksistensinya Sebagai roster Di IW Jangan Kayak ngilang Begitu aja lagi Walaupun setelah match ini Begitu Lanjut adalah Dimana Polemiknya Dark Order Yang kehilangan Ten Yang mau diganti Sama Evil Uno Tapi Evil Uno Juga diajar Andrade Dan akhirnya John Silver Dan Alex Reynolds Bingung Siapa ini Yang akan Melawan Yang akan Nemenin Dark Order Untuk Trios Title turnamen Match melawan Best Friend Di Rampage Bahkan mereka berpikir Kalau yaudah kita berdua aja Lawan tiga gitu Tetapi Hangman Adam Page Muncul Dan dia Mengisi Spot kosongnya Dark Order 3 on 3 nya Akan bersama Hangman Adam Page Dark Order Untuk finalnya Di Rampage Live Di hari Sabtu besok Dan nanti Akan berlanjut di final Dan finalnya Nanti melawan The Elite Kenny Omega Dan juga Young Bucks Yang sudah Bertanding dan menang Di main event Di Dynamite Hari ini Lanjut Tadi sempat ada segmen Christian Cage Sama Jungle Boy Sit Down Interview Sedikit ditanya Dimana Jungle Boy Sangat senang Dia berada Di Interview ini Karena dia bisa ngomong Ke Christian Cage Kalau dia sangat benci Dengan dirinya Padahal dia Ekspektasinya besar Untuk Christian Cage ini Sejak awal Christian Cage gabung Sama Jura Siki Express Yang sering beri nasehat Jadi kayak Merasa nyaman lah Sebenarnya Jungle Boy Sebelumnya Sampai dia dikhianati Oleh Christian Cage Christian Cage merasa Ya inilah saya Saya semestinya Inilah aslinya saya Dia bilang gitu Dia tuh Yang kemarin itu Palsu-palsu aja Dan dia disini Datang ke AEW Nggak lain Atau bukan Ya untuk mendapatkan uang Uang yang banyak Dia bilang begitu Dan ini semakin menekankan Dan saya berharap juga Kalau di all out Nanti adalah Puncak Puncak cerita Puncak akhir cerita Utama mereka ini Karena ini Sudah berjalan cukup panjang Menurut saya Sekitar 2 bulan Atau 3 bulan Begitu ya Ada 2 bulan kayaknya Awal mula Christian Cage mengkhianati Karena memang Bumbu-bumbu pengkhianatan Sudah ditanamkan Sejak Berbulan-bulan sebelumnya Dan jungle boy Merekankan lagi Nanti di all out Kamu tidak akan Melawan jungle boy Kamu akan melawan Jack Perry Yang mana itu adalah Namanya jungle boy Dan mungkin Personanya jungle boy Tidak begitu dipakai Nanti di all out Dia akan punya Attitude yang Bisa dibilang Sementara ini Hanya untuk melawan Christian Cage Pertanyaan besarnya adalah Luchosaurus kemana Lanjut lagi adalah Fatal 4 way Ini matchnya keren banget guys Fatal 4 way Wheeler Yuta Ravenex Rush sama Dante Martin Ini matchnya akrobatik Keren banget Fast pace High flying Sangat menyenangkan Menghibur Teman-teman bisa harus Nonton match yang satu Ini aja ya Kalau mau nyari-nyari Di Youtube Saya rekomendasikan Nonton match ini Dan ini Sebuah preview juga Untuk casino ladder match Yang mana yang menang Ladder match itu Akan mendapatkan Title match Di kemudian hari Dan Ada satu misteri Partisipan Yang belum tahu Siapa yang akan datang Katanya MJF ya Tapi saya ragu Lanjut lagi adalah Match berikutnya The main event Trius title Semifinals Atau dynamite finals Yang mana yang menang ini Melawan Pemenang yang di rampage Untuk di all out The elite Versus The united empire Aussie open Sama Will Ospreay Dan Lagi-lagi Will Ospreay Terus selalu berhasil Memberikan pertandingan Yang mantap Keren Apalagi disandingkan Dengan Koine Omega Kita bisa lihat disini Kalau Koine Omega Memang Kayak belum Leluasa Belum full Full Passionate Banget ya Belum Melepaskan semuanya Karena memang dia masih Belum begitu fit banget Tetapi dia Mungkin punya hasrat Untuk Ingin aktif lagi Bergulat Walaupun Sebagai trius Jadi dia gak begitu Banyak Kelelahan lagi Karena memang Bagi-bagi waktunya Dengan Youngbox Untuk trius title ini Dan bisa jadi dia akan Memenangkan trius title Untuk pertama kalinya Di AEW There you have it guys Cukup singkat Saya jelaskan Karena ini adalah Recording kedua saya Yang pertama Suaranya hilang Well 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 Gak apa lah ya Kita Terus berkomitmen Untuk Terus bisa menghidupkan Channel ini Dan yang meramaikan Channel ini Monggo Saya Rekominasikan teman-teman Untuk terus Support channel ini Biar terus bisa Mengalut-ngalut video Selanjutnya Nonton iklannya Jangan di skip Untuk bagian dari Support anda Ke channel ini Kalau gak mau Nonton iklannya Yaudah Bisa langsung Soberia aja Terima kasih Silahkan komen Di bawah Komentarnya Tentang show Dynamite hari ini Thank you Terima kasih